Dampak erupsi Semeru Pertamina jamin stok BBM LPJ Aman Gunung Semeru mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 pukul 3 sore. Gunung api yang terletak di dua kabupaten yakni Malang dan Lumajang itu mengeluarkan lava pijar, suara gemuruh, serta asap pekat berwarna abu-abu. Sejauh ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga minggu 5 Desember. Total 13 orang meninggal dunia akibat bencana alam itu dan puluhan lainnya mengalami luka bakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BBBD Kabupaten Lumajang, Wawan Hadi, mengatakan gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut itu mengeluarkan awan APG. Aliran awan panas itu sampai di wilayah Curah, Kobokan, Kabupaten Lumajang. PT Pertamina Persero memastikan stok dan distribusi bagi BBM maupun LPG untuk wilayah Jawa Timur. Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tak terganggu oleh erupsi Gunung Semeru. Area Manager Communication Relations NCASR, Patra Niaga Jatim Balinus, Deden Muhammad Idani menyatakan di wilayah terdampak terdapat lembaga penyalur terdekat yaitu SPBU 54.673.10 yang berada di Kecamatan Pronojiwo atau 14 km dari Puncak Semeru. Meski tak berdampak, Deden mengatakan terdapat sedikit kendala karena jembatan geladak perak terputus. Maka dari itu, pasukan SPBU tersebut akan dialihkan dari full terminal Malang menjadi melalui integrated terminal Surabaya. Sedangkan di Kabupaten Lumajang sendiri terdapat 17 SPBU dan 12 agen LPGPSO atau subsidi yang saat ini masih tetap beroperasi. Selain itu, Deden menambahkan bahwa Pertashop di desa terdekat yaitu Sumber Urep, Sumber Wuluh, Penanggal, dan Kloposawet terpantau tetap beroperasi. Namun pasokannya akan dialihkan dari full terminal Malang ke integrated terminal Surabaya. Sedangkan untuk penyaluran LPG di Kecamatan Pronojiwo dan Tempur Sari saat ini stok terpantau masih dalam kondisi aman. Namun juga akan ada pengalihan pasokan dari SPBBE dari sebelumnya ke wilayah Kabupaten Lumajang ke SPBBE di Kabupaten Malang dengan rata-rata penyaluran 40 ribu tabung per bulan. Pertamina Patra Niaga berjanji akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti BBBD dan kepolisian untuk kelancaran operasi di lapangan serta bantuan lainnya. Masyarakat juga diem bahwa tidak panik akan adanya kelangkaan. Kami akan terus mengevaluasi dan memberikan kabar terbaru terkait operasional di lapangan. Masyarakat tidak perlu panik karena kami berkomitmen untuk mendistribusikan energi hingga ke seluruh wilayah, pungkas deden. Di sisi lain, dampak dari erupsi Gunung Semeru dipastikan tak sampai mengganggu penerbangan dari dan menuju Bandara Juanda. Hingga saat ini, kata dia, penerbangan dari dan menuju Bandara Juanda masih normal. Koordinator bidang data dan informasi BMKG Juanda, Teguh Tri Susanto, juga menyatakan hal serupa. Di mana letusan Gunung Semeru tidak sampai mengganggu penerbangan di Bandara Juanda. Namun demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Bandara maupun maskapai. Sedangkan untuk jaringan komunikasi sendiri di area Lumajong juga dipastikan aman. Operator seluler PT Telkomsel memastikan bahwa layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lumajong, Jawa Timur, tetap berjalan lancar meski ada sejumlah site jaringan yang terdampak letusan Gunung Semeru. Meskipun terdapat 10 site jaringan Telkomsel yang terdampak letusan, Manager Corporate Communication Telkomsel Jawa Bali memastikan bahwa komunikasi seperti telepon, perpesanan hingga layanan data masih berjalan lancar. Terima kasih telah menonton!